Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pembahasan kesamaan metrik pada soal ini Diketahui Min 7, Min 35, 1, 0, 9 Min 7, 3A 2B ditambah C A dikurangi B, 0 C ditambah 2D Tentukan nilai dari CD Ya disini Ada Berapa variable ya Ada A, ada B, ada C Kemudian A, B, C, D Ada 4 variable Tapi yang ditanyakan hanya C dan D saja Nah langkah yang pertama Kita lihat dulu yang Variablenya posisinya sendirian Ya Ini A sendirian ya hanya A Kemudian disini ada B dan C Ada 2 variable berdekatan Yang ini 2 variable berdekatan Yang ini juga 2 variable Maka kita gunakan variable yang sendirian dulu Ya disini 3A 3A terletak di Baris 1 kolom 2 Kita lihat baris 1 kolom 2 nilainya Min 3 Sehingga disini Min 3 itu nilainya sama dengan 3A Untuk menentukan A Kita bagi dengan koefisien dari A Yaitu 3 Ruas kanan dibagi 3 Ruas kiri nanti dibagi 3 Ya berarti 3A dibagi dengan 3 Min 3 juga dibagi dengan 3 Setelah itu disederhanakan Ini 3 dibagi 3 1 kali A ya Tinggal A saja Kemudian Min 3 dibagi 3 Min 1 Sehingga ketemu nilai A nya adalah Min 1 Ya selanjutnya Disini ada Yang ada A nya lagi mana ini A dikurangi B Ya A nya kan sudah ketemu ini Bisa kita gunakan yang ada A nya lagi Ya berarti ini baris 2 kolom 1 Nilainya sama dengan baris 2 kolom 1 1 sama dengan A dikurangi B Nilai A nya itu Min 1 Berarti menjadi 1 sama dengan Min 1 dikurangi B Ya untuk menentukan B Berarti Supaya B nya sendirian atau Min 1 nya hilang Itu dia ditambah dengan 1 Gitu ya Jadi karena ruas kanan Min 1 ditambah 1 dikurangi B Maka ruas kiri juga ditambah 1 Nah gitu Kemudian 1 tambah 1 nilainya 2 Min 1 tambah 1 kan 0 Ya ini 0 Berarti sudah hilang ya Min 1 nya Tinggal Min B sisanya Nah sedangkan yang ditanyakan itu kan B Yang kita inginkan B bukan Min B Maka supaya jadi B Dibagi dengan koefisien dari B Ini hanya ada Min ya Berarti disini ada angka 1 Min 1 Supaya jadi B Maka dibagi dengan Min Min B dibagi Min 1 Karena ruas kanan dibagi Min 1 Maka ruas kiri juga dibagi Min 1 Ya 2 Dibagi Min 1 2 bagi Min 1 Min 2 Min B bagi Min 1 B Jadi nilai B nya adalah Min 2 Kemudian Belum ketemu ya Ini C dan D nya Maka disini Kita lanjut lagi Ada Setelah B Ini ada B Di tempat C ya Yang berdekatan Maka kita gunakan persamaan ini Baris 1 kolom 3 Sama dengan baris 1 kolom 3 Jadi harus sabar ini Harus mencari dulu satu persatu 5 sama dengan 2B ditambah C 5 sama dengan 2B nya berapa B nya adalah Min 2 Berarti 5 dikali Min 2 ditambah C 5 sama dengan 2 kali Min 2 Min 4 ditambah C Supaya Min 4 nya hilang Maka Min 4 ditambah 4 Supaya jadi 0 Min 4 ditambah 4 Itu kan 0 Nah ditambah C Karena ruas kanan tadi ditambah 4 Maka ruas kiri juga harus ditambah 4 5 ditambah 4 5 tambah 4 9 Min 4 tambah 4 0 C Jadi A, B, C sudah ketemu ya Sisanya tinggal C ditambah 2D C nya sudah ketemu Berarti tinggal cari 2D Berarti ini baris 2 kolom 3 sama dengan baris 2 kolom 3 9 sama dengan C ditambah 2D Atau kalian kalau mau variabelnya di kiri juga boleh sama saja 9 sama dengan C nya adalah 9 ditambah 2D Supaya ini 9 nya hilang Ya, supaya ini 9 nya dikurangi 9 Ditambah 2D Ya, maka ini juga dikurangi 9 0 sama dengan 2D Ya, supaya tinggal D Maka 2D dibagi dengan 2 Ini juga 0 dibagi dengan 2 Ini habis D sama dengan 0 ya Jadi nilai D nya 0 gitu Sehingga tentukan nilai dari Apa ini? C kali D C kali D ya tinggal di Hitung C kali D sama dengan 9 dikali 0 Atau kalian dengan 0 Sampai jumpa